Saudara pipa gas di Ruas Jalan Rasuna Said milik perusahaan gas negara Jakarta Pusat bocor. Diduga kebocoran akibat pipa terkendala alat berat saat mengerjakan proyek perbaikan trotoar. Pipa gas yang bocor ini merupakan saluran gas alam untuk menyuplai kebutuhan gas di hotel dan perkantoran yang berada di sekitar area Setiabudi. Empat mobil damkar dikerahkan ke lokasi kebocoran pipa. Tugas kebocoran dari gas alam, informasi dari Pias Pertamina yang disalurkan ke hotel-hotel. Mengoperasikan ekspatornya lalu pipanya itu kena buku ekspator. Nah jadi ada kebocoran yang cukup besar. Akibat peristiwa kebocoran pipa di Ruas Jalan Rasuna Said arus lalu lintas mengalami kemacetan Rabu sore hingga malam. Arus kendaraan dari Mampang ke arah Menteng, Jakarta Pusat dan sebaliknya sempat dialihkan. Namun saat ini kebocoran pipa sudah berhasil ditangani. Di lokasi kebocoran pipa gas sudah ada jurnalis Kompas TV Claudia Carla yang akan laporkan kondisi terkini dari sana. Carla, pipa gas bocor sudah bisa ditangani sepenuhnya pagi hari ini atau ini hanya penanganan sementara? Baik Radhi dan juga saudara terkait dengan kebocoran pipa gas yang terjadi pada hari Rabu 7 Agustus 2024 kemarin. Pada perusahaan gas negara telah sempat melakukan penghantian dari penyaluran gas dan kemudian melakukan penanganan sementara untuk menghentikan semburan gas dari kebocoran pipa yang terjadi kemarin. Memang kebocoran tersebut terjadi pada sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan dari pantauan kami saat ini sudah tidak tercium bau gas maupun juga sudah tidak terdengar suara nyaring dari kebocoran pipa gas. Lalu kemudian diduga penyebabnya adalah karena galian saluran air pada area sekitar dari lokasi pipa gas tersebut yang kemudian menggunakan alat berat itu ekskavator. Kemudian ekskavator tersebut mengenai pipa gas dan kemudian pipa gas tersebut mengalami kebocoran. Pipa gas ini sendiri merupakan penyalur dari gas alam menuju perhotelan dan juga sejumlah perkantoran di area Setiapudi Jakarta. Demikian, Radi. Lalu kemarin sempat macet parah di lokasi sore hari hingga malam hari kemarin. Bagaimana hari ini kondisinya? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas di saat jam-jam sibuk orang kantoran ini juga ingin bekerja begitu, Karla? Ya, baik Radi dan juga saudara memang dari pantauan kami saat ini kondisi lalu lintas telah berjalan normal dan juga tidak tampak kepadatan maupun kemacetan lalu lintas seperti yang terjadi pada kemarin Rabu 7 khusus 2024. Lama kemarin sempat terjadi kemacetan karena kebocoran ini yang terjadi dari arah kuningan menuju Mampang, tepatnya terjadi sejak di depan Plaza Festival. Arus lalu lintas pun sempat ditutup sebagian dari tiga jalur menjadi satu jalur saja, namun saat ini jalur sudah digunakan normal yaitu tiga jalur. Lalu kemudian sempat juga dilakukan pengalihan arus lalu lintas yang menuju arah kuningan dari arah Mampang, Perapatan dan juga Jalan Gata Subroto. Namun sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pada hari Rabu 7 Agustus 2024 kemarin, arus lalu lintas sudah dinormalkan kembali. Demikian Radi. Baik, terima kasih Claudia Karla melaporkan langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.